Kisah nyesek pria yang sudah 14 tahun tinggal di bandara karena faktor keluarga sebabnya tak terduga Seorang pria asal China menjadi sorotan karena memiliki gaya hidup yang unik Pria tersebut sudah 14 tahun memilih tinggal di bandara Melansir Odiri Sentral, pria bernama Wei Jiangjo tersebut sudah 14 tahun menetap di Beijing Capital International Airport dan menolak pulang Wei memilih tinggal di bandara atas keinginannya sendiri Kisah pria tersebut bermula ketika dirinya kehilangan pekerjaan di umur 40 tahunan Kisah pria tersebut bermula ketika dirinya kehilangan pekerjaan di umur 40-an tahun Setelah kehilangan pekerjaan, Wei mengalami depresi Ia pun menghabiskan hari-harinya dengan minum alkohol dan merokok Kebiasaan baru Wei ini dibenci oleh keluarganya Wei lantas diminta berhenti jika masih mau tinggal di rumah keluarga Meski begitu, Wei merasa tidak sanggup berhenti minum alkohol dan merokok Untuk itu, Wei akhirnya memilih pindah ke bandara Aku tidak bisa kembali ke rumah karena aku tidak punya kebebasan di sana Jelas Wei Keluarga ku bilang jika aku mau tinggal di sana aku harus berhenti merokok dan minum Jika tidak, aku harus memberikan mereka uang bulanan dari pemerintah sejumlah seribu yuan Atau sekitar 2,2 juta rupiah Tapi bagaimana caraku membeli alkohol dan rokok setelah itu, tambah Wei Menurut Wei, ia bisa kembali ke rumah kapan saja ia mau Namun Wei tetap mempertahankan tekadnya tinggal di bandara Tidak hanya itu, Wei juga sempat dibawa pulang oleh polisi dan pihak keamanan Namun pria ini lagi-lagi kembali ke bandara Berkat fasilitas dan peralatan modern yang ada di bandara Wei pun tidak merasa kesulitan dengan gaya hidup uniknya ini Sebaliknya, ia malah menikmati hidup di bandara Untuk makan, Wei sendiri membawa alat masak elektrik Selain itu, ia terkadang membeli makanan di restoran bandara Terima kasih telah menonton!